hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh besti ketemu lagi sama uncle dory line slug hunter pada kesempatan kali ini Hai saya akan meng-unboxing meng-unboxing pesanan metaljik ya dari kawan Bang Lingga Lingga Wisnu atau Mister Jack ini saya pesen beberapa hari yang lalu kebetulan stok metaljik saya udah menipis di trip terakhir ngacin 3 biji kemarin ini saya pesen lagi ke Lingga kita dikirimin berapa nih nih ini dia isinya ini isinya guys ini dia isinya nih rfs dikasih bonus stiker ini bonusnya dari Om Lingga stiker nah saya pesen untuk yang ini untuk UL slow jigging dikasih juga ini testernya ini saya coba pesen juga mata kailnya ini mata kailnya asis hooknya ini ini dia asis hook UL slow jigging kecil ya ini asis hook yang proper untuk UL slow jigging yang proper untuk UL slow jigging jadi nggak pakai enggak pakai skid nggak pakai rombay Hai nih Hai asik kan terus Hai ini cik-ciknya yang di yang saya pesen nih Hai ini ini yang seri Pompano Hai 23 gram Hai ini pica 36 gram Hai ini ruby Hai 20 gram seri ruby ini pempanu ini seri skipjack Hai skipjack nya 20 gram Hai terus ini dia asis lainnya asis lain rfs like bat Hai way ke ini approve buat slow jigging teknik ini nomor 12 Hai pondetnya 150 lip panjangnya satu kemasan ini 10 meter hai 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 Oke ini yang nggak dikemas di ini ya ya di packing di kemasannya lah jadi nih nih setelnya nih Hai ini yang tipe atau seri coral hai 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 35 gram Hai Hai ini yang pakai Hai angkoli-angkoli 40 gram Hai nih angkoli 40 gram ini 40 gram Terus Ini lagi Nah ini yang Pompano Pompano 63 gram Pompano 63 gram Ini yang Seri Fight Nah ini fight Fight 40 gram Fight 40 gram Ini Ini tipenya Fight 40 gram Nah tadi yang Bentuknya lain Ini yang Anggoli lagi Anggoli yang SP 25 gram Ini Anggoli Ini Skip jack Nah ini skip jack Gimana ya Skip jack 30 gram Ini skip jack 30 gram Nah Yang di dalam ini Sudah saya keluarin Nanti yang Yang lainnya Ini cuma Seri yang sama Dengan yang tadi Oke Terus Selanjutnya Ini yang Untuk Big game Ini Saya Pesan Saya Merequest Yang seri Anggoli 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 150 gram Ini yang 200 Dan ini Yang 250 Anggoli Nah ini Saya akan Mengulas Satu Cik Produknya Dari Om Lingga Ini RFS Atau Rockcaster Fishing Stories Kita buka dulu ya Ini yang Agak Yang Size Yang besar Supaya Kelihatan nih Alakuannya Nah Inilah Penampakannya Cik RFS Anggoli 250 Gram Saya Sering Pakai Cik Tipe Ini Jadi Anggoli Ini Desainnya Ini Original Atau Original Yang Desain Om Lingga Sendiri Jadi Tidak Ngopi Dari Cik Cik Brand Lain Atau Model Lain Jadi Om Lingga Sendiri Yang Desain Untuk Cik Produk Dari RFS Termasuk Tadi Yang Pica Yang Skip Jack Yang Ruby Nama-nama Yang Disematkan Ke Model Cik Itu Dia Ambil Dari Nama Ikan Pertama Yang Hit Saat Trial And Error Dia Waktu Desain Cik Tersebut Nah Kebetulan Cik yang Model Ini Ikan Pertama Yang Hit Atau Yang Yang Ber Cik Model Ini Ikan Anggoli Jadi Dikasih Nama Cik Yang Model Ini Anggoli Nah Anggoli Ini Dikasih Seri SPLF SPLF Itu Ini Di Anunya Ini Kelihatan Anggoli Tipenya Ini SPLF SPLF Itu Maksudnya Short Pit Long Fall Jadi Short Pit Itu Jerking Itu Sedikit Atau Sedikit Gini Jadi Sedikit Gini Tapi Dia Jatuhnya Long Fall Lama Dia Lama Dia Karena Model Cik Ini Dimensinya Lebar Terus Panjang Nah Ini Titik Beratnya Itu Disini Disini Kalau Diberhatikan Jadi Ini Ada Lengkuk A Disini Naik Disininya Turun Lagi Dan Dibawahnya Ini Cuma Bunggung Apa Nge Lengkuk Apa Namanya Melengkung Nya Hampir Rata Tapi Jembung Itu Rata Tapi Yang Titik Beratnya Itu Sebenarnya Disini Ini Ini Tipis Disini Tipis Disini Naik Disini Tebel Jadi Kalau Membaca Actionnya Cik Dilihat 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 Bentuk Nah Ini Dia Dinamakan Atau Tipe SP LF Dia Nariknya Ini Sedikit Shot Pit Tapi Jatuhnya Ini Dia Nanti Long Val Lama Dia Jatuhnya Long Val Begini Ya Makanya Dikasih Nama Serinya Itu SP LF Nah Cik model Ini Dia Lebih Efektif Untuk Target Ikan Teritori Teritori Ikan Teritori Itu Ikan Yang Model Ekornya Itu Tumpul Karena Kita Bisa Lihat Karakter Ikan Itu Dari Model Ekornya Semakin Lancip Model Ekornya Dia Semakin Lari Larinya Semakin Kencang Atau Semakin Jauh Menjelajah Yang Biasanya Kita Sebut Pelakis Ya Seperti Ikan Tuna Ikan Citi Itu Ikan Ikan Pelakis Atau Pelari Kencang Nah Kalau Anggoli Ini Sebenarnya Peruntukannya Lebih Efektif Kepada Ikan Ikan Yang Tipikalnya Teritori Jadi Ekornya Yang Agak Tumpul Dan Biasanya Main Di Dasar Walaupun Tidak Menutup Kemungkinan Ikan Pelakis Juga Akan Menyambar Cik Model Seperti Ini Ikan Teritori Seperti Ikan Kerapu Ikan Ruby Snapper Dan Ikan Lain-lain Yang Modelnya Ekornya Agak Tumpul Ini Anggoli Jadi Saya Pesen Tiga Jenis Apa Tiga Jenis Berat Dari Sisi Berat Jadi 150 Gram 200 Gram Dan 250 Gram Nah Nanti Untuk Penggunaan Tegel Ini Jig 150 Gram Nanti Saya Akan Gunakan Di Setup Poseidon Slow Jerker 603 Tiga Ini Biasanya Kepakai Di Kedalaman Antara 100 Sampai Atau Bukan 180 Sampai Ya Sekitar 120 Masih Bisa Nah Tapi Tergantung Harus Juga Nah Yang 200 Juga Masih Saya Pakai Di Slow Jerker 60 33 Mungkin Kedalaman 150 Nah Kalau Yang 250 Gram Ini Nanti Pakainya Setup Tegel Slow Jerker Poseidon 60 35 Ini Untuk Kedalaman Spot Sekitar 150 Sampai 200 Meter Tapi Tidak Untuk Kemungkinan Juga Kalau Ketemu Spot 100 Meter Atau 120 Meter Dengan Arus Yang Kencang Ya Saya Juga Mau Pakai Ini Tapi Kalau Pakai Ini Routenya Pakai Yang Slow Jerker 60 35 Supaya Ketemu Untuk Shot Pit Karena Kalau Ini Dipakai Ke 60 33 Yang Lebih Rentur Daripada 60 35 Nanti Shot Pit Nggak Ketemu Jadi Saat Jerking Ini Berat Nggak Ketemu Nanti Tapi Kalau Di 60 35 Dia Akan Cepat Gini Saya Rasa Ini Cukup Sekian Dulu Video Unboxing Dari Saya Sekaligus Sedikit Apa Ya Penjelasan Atau Pedas Sharing Pengalaman Yang Pernah Saya Lakukan Selama Ini Dalam Hal Mancing Teknik Slow Pit Jigging Nah Ini Tadi Yang Untuk QL QL Slow Jigging Ini Karakternya Mirip Mirip Cuma Ini Yang Pompano Ini Karena Modelnya Pendek Ini Mungkinan Juga Jatuhnya Pelan Karena Beratnya Disini Pasti Jatuhnya Begin Nah Kalau Yang Fight Ini Ini Titik Beratnya Disini Karena Ini Pasti Belok Ini Belah Harus Pelok Kayak Kemungkinan Gini Nah Kalau Ini Yang Tipe Shop Tipe Kecil Untuk UL Anggoli Beratnya Disini Oke Saya Rasa Sampai Disini Dulu Video Dari Saya Kali Ini Unboxing Tetap Semangat Jangan Lupa Bahagia Dan Lain Slug Hunter Always L폰 Lain